Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan channel Sazara kali ini kami akan berbagi resep roti boy ala rumahan kita coba bikin roti boy yang sering kita beli ternyata rasanya enak dan hampir sama dengan roti boy yang kita beli bagi teman-teman yang ingin tahu bagaimana cara membuatnya yuk ikutin videonya sampai selesai ini bahan-bahannya terigu 300 gram 1 saset susu bubuk 1 butir telur setengah sendok teh ragi 60 gram gula halus 20 gram bentega dan air es sebanyak 80 ml kemudian kita siapkan dalam wadah kita masukkan terigu gula ragi susu bubuk dan 1 butir telur kita masukkan air es sebanyak 80 ml kemudian kita mixer sampai semua bahan tercampur rata setelah bahannya tercampur rata kita masukkan margarin banyak margarin atau mentega lalu kita mixer lagi nah ini nah ini kayaknya udah kemudian kita 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 satukan adonannya ya ini masih agak lengket setelah itu kita tutup dan kita diamkan selama lebih kurang 30 menit ya kita siapkan bahan yang kedua untuk bagian luarnya ya 60 gram gula halus 5 1 butir telur ya 50 gram mentega 60 gram terigu 1 saset cappuccino ya kita ambil wadah kita masukkan terigu menteganya lalu kita mixer setelah dia kembang seperti ini kita masukkan cappuccino dan kita tambahkan setengah sendok teh mocha ya ini agar dia nanti wangi ya ini wangi sangat nanti nah kayaknya ini udah lalu kita masukkan ke dalam plastik segitiga ya ini hasilnya ini untuk lapisan luarnya nanti nah kita lihat adonan kita tadi ini udah mengembang ya lalu kita kempeskan kita ulen kembali ya kita kasih sedikit tepung atau terigu agar gak lengket di tangan atau di tempat kita mengulannya kemudian kita bagi dan kita bentuk ya kalau untuk jualan sebaiknya bunda timbang ya agar besarnya sama setelah kita potong sesuai besarnya sesuai dengan keinginan ya kemudian kita ulen kita ulen kembali ya kita ronding ya nah ini hasilnya setelah kita bagi kemudian kita tipiskan bagian pinggir ya bagian tengah kita biarkan agak tebal kita masukkan atau kita kasih blue band atau mentega ini untuk di dalamnya ya kemudian kita tutup dan kita bulatkan kita cubit-cubit ya agar menteganya tak keluar nah kita lakukan sampai semua adonan habis ya ini hasilnya kemudian kita kasih yang kita kasih adonan yang kedua tadi ya kita lingkar-lingkarkan di atasnya kemudian siap kita oven ya kita oven di suhu 170 derajat celcius lebih kurang 25 menit nah ini hasilnya rasanya enak mirip dengan roti boy yang kita beli terima kasih telah mengikuti videonya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton